iya soalnya aku gabutnya siang kalau malem tuh kayak udah dikasur terus udah males ngapa-ngapain ih mana jusnya tumben mandi cel ya Allah cel bisa nggak jangan cakap terus ya Allah ini jujur lip balm aku kayak merah banget nggak sih libalm itu sebenarnya warna apa sih namanya warna bening kayak lip balm biasa tapi pas di-apply ke bibir jadi pink banget Oh iya guys seperti biasa aku ingin meng-unboxing gif-gif ya nanti ke Palembang guys nge-like ya barusan ayo nelfon persen gak aku nelfon guys apa ya duduk dulu aku nggak nonton BLACKPINK guys aku nggak nonton BLACKPINK Acel nggak nonton BP enggak tumben mandi aku aku mandi dua kali sehari ya dan aku mau jawab dua hari sekali tapi salah udah makan belum-belom sumpah bilang aku nak merah banget sih see you di meet and greet siapa yang meet and greet eh pasnya sini mau mak mau enggak siapa yang ikut meet and greet emang JC nonton guys Acel nggak nonton tapi performnya amin member kelima BLACKPINK ya BLACKPINK aku tuh awalnya nonton Artik Mangkis kan guys itu kan bener kataku apa Artik Mangkis barengan sama flash show-nya Kak Jinan jadi sudah pasti aku datang ke flash show-nya Kak Jinan ya kalau nggak salah nonton JC sama siapa yang Kak Indah eh aku mau unboxing dulu soalnya Rafa aja tuh pengen buka salah satu gift dari sini dan ya sudah ada kelihatan ya guys gitu tuh kayak main-mainan gitu aku nggak mau deh iya iya sini tuh berarti ya kita unboxing dulu baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya nanti ya jadi ini show-nya nggak tahu sih lama atau enggak tergantung baratnya aku ya guys aku yang oke kita buka dulu gift pertama aku yang ini iya 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 kan belum dibuka yang pertama nih dari Kak Tandita mau nge-like ya guys terus ini dari Kak Tandita pertama ada ini yang dan tadi apa cuy udah aku yang apa loh iya 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 yang apa cuy udah incer yang ini makasih ya Kak Tandita aku yang mau main ya iya 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 terus ada ini juga coba ini ini mah kesukaan apa cuy ya tembak-tembakan air iya susah sama ada wuh apa cuy des kucing desannya iya susah wuuh ini dibuat kamu ini apa ya iya iya bukain masih siang asya siang ini mau nge-bib apa cuy iya nggak sih eh nggak apa-apa aku suka eh lucu banget ini ada dompet ini ada dompet ini ada dompet sama ada tas kecil nggak sih ini kalau misal buat keluar kota emang oh di dalamnya ada lagi apa cuy ini kesukaan kamu apa cuy 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 bukain apa cuy oh iya disini disini ini ada tasnya ini kesukaannya apa cuy ini guys Assalamualaikum Waalaikumsalam apa cuy ini nih udah dibuka ini kesukaan kamu nih apa itu ini yang telur-telur eh ini jaman kapan ya guys lihat nih udah ya asal untuk nge-bibbing tidak tapi ada lagi ada lagi di dalam oh my god ada game sebocil ini mau nge-gift apa cuy ya ini ini buat kamu ngomong nggak Toy Story game water machine makasih kerandita terus ada stiker-stiker juga wadah tempat mainan pistol airnya buat apa cuy sisanya buat acel oh iya mainan danisnya juga buat bareng apa cuy yeay makasih ya apa cuy full senyum nanti kita main bareng-bareng nih kita mainnya gini ini guys karena aku sangat suka badminton ya aku tuh kayak dari kapan tau pengen banget main badminton tapi nggak jadi-jadi mulu ini buat apanya karena sebenarnya aku tuh jago badminton guys bisa diaduh siapa yang mau aduh aku pokoknya badminton basket itu aku bisa ini buat apanya ini buat ini juga bisa terleng 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 itu itu makanya kemarin aku tuh suka banget guys yang kayak games olah tangga yang memukul bukan memukul sih apa sih namanya yang kayak baseball baseball bener nggak sih baseball sama tenis badminton aku suka yang kayak pingpong aku suka makanya kemarin tuh tau gak sih guys pas eh ini ada yang ngasih panda lucu banget kayak ada panda gede gitu nomor satu BTW guys jadi kan ada momi BTW BTW kemarin tuh pas lagu bodi rambunnya yang winning eh kok winning ball bola kemenangan yang pas itu aku tuh pas GR aku tuh selalu bisa kayak itu aku suka banget yang melempar-lempar gitu apa sih namanya baseball aku suka dan aku kemarin tuh pas GR tuh sebenernya lebih jauh dari itu guys kemarin tuh pas di bikin rambunnya aku kayak cuma sampe rau dua atau tiga gitu kan kemana aku sampe belakang eh BTW ini karena lipatnya gak tau kenapa dia pigment banget jadi merah bohong iya deh aku bohong sombong amat ini kita lanjut buka ya eh ini tuh dilempar cara mainnya pacu ini lihat nih hai hai oh ya kayaknya telor kan eh ya kan bener kan makasih ya karena bisa oh eh lanjut oh ya lanjut guys ini ada dari fans mrs itu makasar kan Hai lakukan apapun ya sudah pasti wow wow banyak pandai I love it I love it ini banyak pandai guys lucu banget sih ya kita lanjut Iya pasya eh lampunya pasnya copot ya copot itu mati tuh 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 nah ini dari Kak B kendut-kendut eh bikin apa ya makasih sendiri mati sendiri tadi kan kamu main-main ke atas sana dari Kak B kendut-kendut ya ini deh fans Makassar salam dari Malaysia eh betul tuh Makassar makanannya jari-jari yang di belakang member-member itu pada full ngakak di Makassar dan Bandung tuh member-member seru-seru banget kayak pada ngakak kan terus ada satu makanan namanya yang bakso itu apa sih guys aku lupa namanya iya dari coto capi itu kan daging capi masalahnya yang ngomong tuh bukan aku yang ngomong tuh penjualnya iya apa guys namanya di dalam bakso nyuk nyang nah kan nyuk nyang tapi kartin tuh bilangnya nyak nyung nyak nyung habis itu kayak kita ketawa kan kayak kok nyak nyung bukan nyuk nyang ih aku lihat aku lihat ini di keramaian guys apa tulisannya acel di pendek wuuh ada pandanya pokoknya yang berhubungan apa aku suka terima kasih ya nyak nyung dia ngomongin nyak nyung eh betul guys ini kok kalian udah tahu lain apa sih how did you guys know makasih ya apalagi tuh selama di perjalanan tuh Kak Onil sama Kak Jinan tuh kayak ngelawak mulu terus tahu gak sih Ci Jaclyn kan irit ketawa ya terus pas lagi makan malem di Bandung dia sampai ngomong kayak gini eh sumpah gue sakit pelit banget ngobrol sama kalian bayangin seorang Ci Jaclyn yang ngomong kayak gitu orang sekul dia dia bilang eh gila gue sakit pelit banget ngobrol sama kalian berarti yang mau makasih ya makasih ya kan bisa tahu sih tapi aku benar lihat muka aku yang ini loh kita main asyal di Vendek iya weh katanya asya menghidup aroma Makassar iya apa sih ini ada apa nih kayak baju mungkin oh iya ini baju Wow baju hijau lagi ya jadi Kak Ndik-ndik tadi asal emang tanpa kamu enggak lepet gitu enggak sumpah malah aku tindas gini tuh wuuh ini apa nih dibaca apa yuk kain makasih Kak Bik ini liut ini tampaknya kita aku bohong bener-bener ya kecuali ya paperback santai ke event paling banget enggak enggak tinggal ya tungguin aja next toh ini dari Kak Hamzah oke ya menghidup udara Makassar iya sumpah tapi aku nggak bohong Makassar itu makanannya enak-enak bahkan kayak ada apa sih guys aku lupa ada kayak Coto Makassar juga tapi dia tuh kuahnya lebih kayak manis kalo Coto Makassar tuh aku ngerasainnya dia tuh lebih kayak gurih-gurih lemon eh apa sih jeruk nipis ya tau nggak sih kalo Coto Makassar ini aku rasain di lidah tuh lebih kayak seger gitu sotonya tapi ada juga aku lupa nama sotonya apa dia lebih ke manis terus wuuh ada topping eh lucu banget sumpah warnanya biru sama pink one of my favorite color yang biru si paling biru gurih-gurih nyoy kalo ke Palembang mah udah pasti makanannya enak-enak ya soalnya lidah aku kan emang lidah orang Palembang nih kebetulan jadi kayak kayaknya kalo misalnya emang nanti gak tau ya aku ke Palembang atau enggak aku yang bakal ngerekomendasiin ke member makanan-makanan enak member tuh harus cobain martabakhar itu martabak terkenak sepalembang sebenernya di Jakarta tuh banyak juga kayak martabakhar gitu tapi gak seenak martabakarin di Palembang ngerti gak sih? ya gak sih? kalo pempek mah udah sering ya aku tuh pengen member nyobain martabakhar atau ini apa sih guys yang telur terus ada pempeknya di dalam aku lupa namanya apa momi mom telur yang di dalamnya ada pempek namanya apa mom? telur yang di dalamnya ada pempek apa namanya? iya apa sih guys namanya guys? iya matabak telur enggak tapi itu lenggang, lenggang, lenggang mom lenggang itu member-member harus bawain pake lenggang, martabakhar sama tekon udah pasti lah ya that's my favorite food tekon tuh salah satu makanan yang harus ada di ulang tahun aku oke lanjut ya guys kepala lembangan ini lenggang terdebes eh iya demi apapun kapal selam tuh udah banyak di Jakarta tempoyak ikan tapi aku kurang suka siem tapi kata mamaku itu enak banget astagfirullah pake gigi bukanya kapal selam udah sering matabakhar sih itu kayak ada sebenernya yang aku tau di Jakarta ada yang kayak matabakhar gue tapi lanjut ini dari Kak Salsa eh fans aku banyak banget namanya Kak Salsa jadi tuh ternyata dari kemarin tuh ada yang nge-gift namanya Kak Salsa ternyata mereka tuh tiga orang yang berbeda guys lo kayak Kak Salsa bukannya udah aku foto ya kemarin gifnya ya gitu kan ternyata ada tiga Kak Salsa oh my god ini camanya dimana wow apa sayang ini dimana ini dia lucu banget sweaternya lucu banget ini motif aku banget gak sih eh eh kenali fisik so cute makasih Kak Salsa apakah bener Chika jamnya tuh udah another level dia udah another life bahkan dia ngomong aja tuh kayak udah jamit banget oh iya guys sebenernya hari ini tuh aku mau jalan sama Kak Chika tapi aku bilang Kak Chika aku suara bentar ya tapi kita belum tau kemana soalnya aku tau dimana-mana tuh pasti macet ya gak sih ini ada kotor blackpink kan blackpink blackpink jadi pasti macet next ini dari Mangsandi ini ini guys ini tuh bukan lipstick ini tuh lip balm tapi lip balmnya tuh yang berubah warna tau gak jadi lip balmnya awalnya bening tapi kalo misalnya ditempel ke bibir tuh jadi merah gitu lucu ngerti gak kita buka eh 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 apa ini lucu banget guys ini merchandisenya kah Bang Sandi cel gif aku belum sampe ditungguin ini aku tau jadi tuh kemarin pas aku ulta kalo gak salah Bang Sandi tuh kayak nge-gif bajunya di Sandi ya terus ada dia bikin versi potokatnya kacau kacau iya itu telor iya itu telor iya bisa di gini iya bisa di gini iya bisa di gini tapi ada di besar pecup dah jagoan ya spill down celibame aku belinya sih di salah satu blablabla shop ya oke ini lucu banget sih tapi aku tuh suka males jadi kayak aku tuh pengen nempelin ini di koper aku aku atau dimana tapi si Ravasha itu nempelin stiker-stiker dari fans-fans aku tuh di lemari nah jadi ini harus kita lindungi guys embun pagi aku punya cel stiker oh ya Aisiel oh ini ada beda-beda motifnya Aisiel Aisiel oh my god aku kayak kagum deh sama orang yang bisa desain ya kayak bisa gambar kayak cevio gitu keren banget gambarnya jadi tuh kemarin di winning ball aku kan aku yang ngelempar ball kan jadi di winning ball aku tuh aku gambar panda terus aku kayak nanya-nanya ke orang eh ini mirip panda gak sih ini mirip panda gak sih terus di depan aku ada cevio terus dia bilang iya kok Aisiel mirip panda aku jadi kayak minder dia antara sarkas atau emang muji aku ya mungkin muji aku beneran siapa yang mau ketekat aku ini hologram terima kasih bang Sandy aku udah tahu belum banjir yang dilahat udah tahu guys ya ampun bantu doa ya guys yang dilahat lagi ke banjir dan aku kemarin juga udah doa bareng mama aku semoga korbanan disana baik-baik aja ya oke lanjut Indri ke alto ada nomor teleponnya siapa yang mau nomor telepon ke alto gading kita buka wow iya lucu banget ada tulisan-tulisannya Aisyah mau ikutan kalian ketika semua itu kayaknya sedang menyerah kamu ingatkan bahwa terakhir 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 iya sayang ini bisa di agak rusu ya guys keluarga aku juga banyak guys yang dilahat makanya itu mamaku udah naik kemarin kayak doain semoga gak makan apa-apa ada stiker lagi wow kaos putih ya guys it's simple but it's apa ya kayak ini simpel tapi bagus buat dipakai pergi ngasih thank you kakak give aku paperback biru udah sampai belum bisa paperback biru yang ini kah ini ini bukan betul kan karyfa aku aku nggak bisa mainnya kamu nggak bisa kita mainnya itu kompornya gimana udah dibeli belum gampang guys gampang kompor lanjut oda karyfa dulu nih asya endorse kaos asyelitik oh ya guys asyelitik tuh katanya mereka buka merchandise baru apa sih namanya jersey basket yang kalian lihat kan jersey basket aku pakai di ulang tahun aku di showroom pas aku unboxing di ulang tahun aku nah itu mereka lagi open PO nah yang musaman kayak aku silahkan ya guys ini dari karyfa jadi tuh kemarin karyfa aku udah ambil dari kemarin belum unboxing sekarang apa sayang enggak apaan mau pakai banget ya mom bohong kita buka ya ini pertama ada apa nih bukan surat lamatan surat untuk Aceh lah Wow oh my god guys 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 lucu banget jadi pertama nanti aku baca ya Kak memories with you ini ada yang copot ya ada copot kah jadi ini first ini pas kapan ya kacil kacil apa sayang enggak tahu bahas Lightyear oh yang ini guys maaf anak kecil emang banyak nanya jadi harus di jawabin dulu yang mana yang mana yang ini ini longnya robot itu bass Lightyear yang robot body aku lupa nama siapa ya oke kita lanjut ada ini tuh kayak hmm pas dia showroom pertama video pertama sudah sudah nanti aku baca ya Kak Oh ini ada ada cekica semangat skripsi nya Oh ini playlist ada so cute oke kita masukin dulu guys lanjut ada lagi gifeternyata Oh iya hati-hati kotor ini amanya dimana dilempar tiga kali kan guys tadi aku ngajarin dia harus empat kali kayak kayak gini kenaknya to give for you Wow sweater dino yang gemes dan lucu tapi masih masih kalau gemes sama kamu Oh my god guys so cute ini lucu banget sumpah di belakangnya demu ini dinonya lagi Oh kapan-kapan mau pakai ini ingetin ya guys ini tuh abil atau ijo ya ini ijo kebiruan mungkin ya makasih dikara eka rafa kari fa terus di dalamnya juga ada apa ini Oh ada kupluk kemarin kupluk yang abu-abunya dimainin Tafasya ya Kak Makasih Kak Rifang di blue otos kau ya maaf Toskawo itu Toskawo iya santai-santai gini ini tahir ya guys ini ini aku tahu isinya apa tapi ini aku pengen ketahit kena limited banget Tunggu betul aku nyisir dulu ya rambut aku kayaknya udah ini rambut aku masih basah nggak apa-apa ya guys Woi apa cuy main yuk mau nggak apa cuy main sama kakaknya Pak cuy mau main sama kakaknya enggak apa cuy mau main sama kakaknya enggak besok mau potong poni lagi deh soalnya rambut aku sudah sangat panjang suruh gua kok nggak bisa dibuka sih lainnya apa diputar-putar rambutnya jadi minji apa tuh ya minji poni ya sekarang harus apa apa ang kamu main manggih-manggih bulu ini ih nanti main nanti ini apa coba kamu ajak main momi deh momi lebih seru tuh kan aku lagi showroom cuma kamu aja mainnya momi nah tabirin aja guys asal rencana mau potong pendek nggak aku mau sih sebenarnya tapi orang-orang tuh belakangan ini lagi suka buji rambut aku yang super panjang tuh look at my hair guys terus kayak aku awalnya dari mengurungkan niat buat potong tuh jadi tambah sedikit ya itu masih basah biar kayak it's me oke lanjut tiga gif lagi ini dari Kak Hilda punya acel hmm so cute eh ada empat lagi deh guys hah pasti ada buba ih lucu banget boneka-boneka kecil jangan bilang ini boneka-boneka yang dari vending machine iya nggak iya lucu banget yang ini kamu suka yang mana iya cikuk-cikuk 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 apa itu cikuk-cikuk makasih Kak Hilda ini ada surat ucukin nanti aku baca ya oh ada saling tuk-tuk kanas ya guys disini makasih Kak Hilda Hilda punya acel ini kok hampir salah nulis ya pengen nulis acel jadi ah asyarakat kayak iya kok vending machine sih claw machine ya Allah astagfirullah salah salah baca lucu-lucu lanjut ini ada dari Ketiwa teman Ketiwa nonton gak sih kalau kupu-kupu gif ya iya tuh diingetin lagi kan kalau kupu-kupu gif ya tapi it's getting hot guys disini Dekatiwa apa nih ini aku mau subok ya ini ada surat aku bacain nanti ya cel mulet aja biar aku pelet waduh bukan image aku guys lancut apa nih tulisannya pakai bahasa korea gak goodbye eggs oh siap goodbye eggs siap deh goodbye eggs eh tapi lucu bakanya lucu wuh aku mau warnain rambut merah deh guys lucu gak sih kalau aku warnain rambut merah tapi kayak belum waktunya karena aku belum urus SMA kok stickernya nih mana oh itu brand kok makin panas ya guys scary hari iya pas ya next dari kak odoliso apa ini ya dipanggil odoliso jangan full merah alay ih parah banget jangan cing jamet ih sebenernya tuh kalian tuh ngertain aku jamet sebenernya tuh tergantung orangnya tau kayak kalian kalau misalnya liat tiba-tiba ada korea rambutnya merah atau kayak siapa gitu pasti cakep jadi sebenernya kejametan itu tergantung jiwa orangnya oke lanjut ya ini apa nih guys apa ini baju atau tas sepertinya tas Mami rambutnya merah iya ini Mami aku rambutnya merah kamu ngatain Mami aku dan ih lucu banget tadaaa aku kira kayak bental tata tas ini buat dibawa ke warkota lucu juga ya hmm acel jiwa jamet iya lah terserah deh kenapa nggak coba kayak Acika pengen sih tapi ya gitu aku kan belum urus SMA ya jadi ya gitu lah iya 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 ini baju ini baru ini eh nggak ini tasnya caras pokok pintunya hehehe jamet premium medium Oke ini baju lucu banget bajunya lagi jamin enggak sih guys baju-baju yang kayak gini thank you Kak dulu SMA gas warnain gasnya nah ini dia guys yang terakhir dari ini ya aku kayak pernah dimension dia Twitter aku udah cantik ya aku pernah dimension di Twitter kayak eh Asyal ini ada aku ngasih eh apa ya pakai gitu kayak Asyal coba unboxing ini jadi isinya album kalau something mungkin yang dikasih sama kayak Kak cokoparple ya Oh ini ada tulisannya Kak Micha journey kulit jepret rdn-net motoshi 64 agak 48 Rifki mojh Andi 48 Rantofel Ahmad tumat apa tuh Ahmad tumat Oke let me unboxing it gimana nih aku tidak ingin merusak muka aku ya pertama pertama aku tidak ingin merusak muka aku Oh bukanya gini Oh bukanya gini guys gimana sih gue gini Oh kamica Mika atau Micah ini liat tetapnya bisa kayak gini waktu itu tuh sempet ada juga iya saya waktu sempet ada juga yang yang ngasih aku fotobux 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 kak cokoparple terus ini kalau gak salah temennya ya enggak sih mari kita lihat ini dari yang bagi apa namanya covernya ini Cisani ya guys dia ngasih ini Cisani di muka-mukanya sih Cisani ya hati-hati jatuh pas ya ini siapa siapa guys Marsya kah deh Marsya Oh ini kumpulan jatuh kita buka ini petul bu yang pendual so this is the beginning of everything do you think iya sayang jangan ini punya abang atin Hai kadang-kata-kata eh siapa guys aku mau cari yang ada muka akunya aja ya guys Oh ini dari awal dari awal 4 Jun ini tahun udah tahun lalu nggak sih ini kayaknya ada aku deh oh iya oh iya guys ini ini pas udah lama sekian lama nggak off air atau on air udah lama nggak on air terus ada aku ini ada aku tapi aku menunjukin yang ada mukanya aku aja ya pertama Masya itu aku nggak ada akunya itu nggak ada akunya eh disini aku nggak sih aku lupa disini ada aku atau enggak tapi kayaknya udah aku iya enggak apa-apa tapi tetap bagus nih flying high Hai ini Isana pun aku nih tuh aku mau menunjukin ada akunya aja pokoknya ya guys ini masih Mbak ini masih ada kagebi loh Oh ini pasti ini aku lupa ini kenapa Oh ini baru ada aku nih Hai ini pas event ini guys ini ada aku tapi di pojok sekali kecil ini pasti event yang yang satu status sama icon ya nggak sih ya nggak sih beda sih banyak beda kecil-beda kecil ini pas eriko ini juga enggak ada aku nih aku mau menunjukin ada akunya aja ya tapi bagus sih kayak banyak foto-foto atau yang apa sih namanya yang gitu deh pokoknya Oh ini ada gen 10 juga ini juga ada aku lagi Oh ini apa nih Hai ini lucu banget ini oke ada tulisan-tulisannya ya apa enggak tahu ini ada aku nggak ada aku aku liatin yang ada akunya aja ada tulisan ini jg-48 never go back to the golden era ya mommy mom nih ini komen itu kalau bisa dikamat baik Pak Shui segitu for that will never go back to the golden era calon-calon kayak blablabla blablabla ya elah ya karena tur makanya diundang konser hanya lihat aja blablabla iya tuh di betul-betul ada say no more let me tell you the magic of super weekend super-super weekend apa iya iya Oh ini super weekend nih udah mulai masa-masa kesibukan JKT ya finally it's me guys iya sih ini ini Wow jaman-jaman sampai sekarang sih sebenarnya masih super-dupa-dupa weekend ya kan awalnya JKT tuh ada super weekend besok ya WD super weekend ini ini era-era paling sibuk ternyata ada super-dupa wupe wupen weekend jadi kayak nggak cuma super-duper weekend tapi ada another super-duper magic ini ada aku lagi pakai batik ini kalau nggak salah di event iya ada aku makasih ya aku diwikinin khusus halaman halaman khusus tuh super-duper mega hyper weekend kan ini pas apakah ini enggak ada aku ini perspektif kalau nggak salah Oh iya woi sumpah itu sibuk bet gak sih Oh ini yang pas sama MNL keren asya makasih ya tapi sekarang karena udah emang sibuk banget ya yang kayak tadi kalian bilang super-duper mega hyper weekend jadi kayak aku merasa itu udah kayak kegiatan biasa aja aku merasa itu bukan sibuk tapi itu suatu hal yang harus aku jalanin gitu mungkin dulu pas awal-awal yang masih cuma teater doang atau cuma video call doang itu tuh aku merasanya kayak ini doang ya ya emang kegiatan cek gitu-gitu doang tapi ternyata setelah banyak offer terus ada banyak kegiatan di luar offer yang kalian enggak tahu aku merasa itu adalah kegiatan yang memang harus kita jalanin gitu jadi aku tidak merasa itu adalah sebuah kesibukan tapi itu sebuah hal yang emang harus dijalankan terima kasih iya sumpah ditambah lagi off-air seru banget guys Oh my god oke Oh ini masih ceketik terima penghargaan ini ada aku nggak disini ada ini on air ini ini pertama kali aku ngebawain yang heavy location di on air ini bagus banget ini uh uh ya kacika ada cegre jadi forward has returned to be a big name in Indonesia I'm so proud I'm so proud karena di ini disini ada aku ya guys Terima kasih sudah mengikut aku kalian keren banget sebenarnya ini bacaan-bacaannya kayak gini gininya tuh bagus tapi tidak bisa aku bacakan soalnya banyak ya Terima kasih kakak-kakak sudah membuat project ini woi guys ada yang kasih boneka guys siapa enggak sih hadival kasih hadival ini boleh kak-kak kita tadi Ben makasih Bang dival terima kasih ya sudah kasih boneka udah habis kaget sudah guys sudah habis semua aku abis ini mau pergi sama kacika aku pengen nge-pause bentar karena aku mau ngeringin rambut karena di sini tuh panas banget kalau mau lanjut enggak suruhnya tapi rambut aku belum keringin rambut apa-apa dia harus keringin rambut apa saya iya tadi aku abis dipijitin gak sama Ravasha aku abis dikrokin makasih ya yang udah nge-give nanti next kalau ada gift aja unboxing kalau sempat ya guys kayak hari ini kan aku lagi nggak kegiatan jadi aku sempet buat showroom di paling bawah hujan guys ya di sini juga mau mendung eh mau mendung ini udah mendung jadi chat long kau Cika lagi ngejamin video ini sebenarnya semua momen yang dilakukan itu udah ngejamin jadi kayak aku nggak terus gimana Hai jompo Oh iya aku mau ceritain yang kemarin aku hujanan guys jadi tuh kemarin tuh aku pengen teater karena aku udah lama gak gak tamu nih jadi aku pengen dateng cepet kan aku udah janjian sama kami pengen dateng cepet kita mau ngafalin ulang bareng terus jadi kemarin kita otw siang nah di rumah aku siang itu masih panas banget kayak bener-bener masih panas jadi aku yaudahlah biar aku cepet datengnya aku naik motor aja ojol yang motor kan terus udah nih awalnya enggak enggak kenapa-napa tiba-tiba di jalan yang di jalan itu tuh nggak ada pemberhentian jadi nggak ada ruko-ruko gitu cuma nggak ada pepohonan doang tapi disitu orangnya bilang kau maaf ya apa namanya aku nggak bawa jas hujan soalnya jas hujan lagi dicuci terus kayak aku kayak ya udah nggak papa karena aku ngira yaudah ini mah gerimis-gerimis sedikit doang eh ternyata basah itu bener-bener dari gerimis tiba-tiba jadi hujan kenceng banget dan kita menepi di pohon sedangkan kalau menepi di pohon tuh masih ada nggak basah-basahnya dari daunan aja gitu kan guys terus ya udah aku kita ini mah paling ujannya 10 menit doang kirain 10 menit doang akhirnya setelah aku tunggu-tunggu pas aku udah basah semua dan itu kayak tas baru dan sepatu aku sepatu putih baru itu beneran langsung apa sih namanya guys langsung kotor baju aku basah kuyuk sedangkan aku harus masuk mall kan sedangkan aku harus masuk mall terus orang di sebelah aku ada juga yang lagi nedu kayak Kak ini ini mau kemana gitu kayak Oh enggak aku mau kesini kayak aku ngobrol-ngobrol gitu kan terus ya aku akhirnya di idein sama dia atau menek kamu naik angkot aja gitu nanti dari angkot kamu cari ruko buat nedu minimal kamu bisa kering dulu tuh baju gitu kan dan disitu aku lagi pakai jam tangan terus pas aku basah jadi yang aku lindungi pertama adalah jam tangan aku habis itu tiba-tiba kayak ya udah naik angkot aku bingung tuh konek aku tapi aku nggak ada cash kan aku nggak mungkin minta cash ke orang yang nggak dikenalkan kayak Kak bagi duit tuh aku nggak ada disini mungkin gitu kan kayak ya udah akhirnya blablabla aku pesen mobil online jadi aku pesen mobil online dan itu tuh nyampingnya 15 menit lagi 11 menit lagi pokoknya dapetnya jauh-jauh karena emang lagi hujan deras banget kan guys dan alhamdulillah nya aku dapat yang cuma lima menit dan itu searah yaitu searah itu searah soalnya banyak yang ngecancel aku kan harus putar balik dan itu macet jadi aku dapat yang saat aku aku ngechatnya orangnya Pak tolong banget jangan dikancel ya saya udah kehujanan dan saya buru-buru aku ngomong kayak gitu HP gimana HP tuh yang tahu nggak sih guys udah kepencet-pencet karena udah kena-kena air-air gitu terus dari dari awal udah dikancel-kancel mulu karena tahu aku kehujanan dan ya pasti aku paham banget sih nggak pengen mobilnya basah gitu kan terus aku yang bener-bener basah kuyuk terus Alhamdulillah ada yang menerima aku terus aku kirim foto Pak kondisi saya kayak gini mau diterima terus kita iya nggak papa Kak nggak saya cancel kok eh nggak papa Kak nggak saya cancel gitu kan terus akhirnya aku bilang terus dia ngasih aku tisu drivernya kayak udah nih keringin dulu yang bisa dikeringin sekarang tahu aku masuk mau nyeket itu malu banget tapi ya ya aku modal pede aja karena ya udah abis aku naik lift aku langsung ke masuk teater kan lewat pintu yang samping itu itu sih udah gitu untung dia teater tuh aku ada bekapan baju Alhamdulillah nyaku ada baju di teater aku tuh sering ninggalin baju di teater ya kan itu perjuangan aku terus sama orang yang aku ajak ngobrol di tengah kehujanan dia tuh pengen pinjemin aku paperback awalnya buat sepatu aku yang udah basah kuyuk terus reaksi staff sama member gimana kayak ya Allah Asya kamu kok hujanan ya gitu-gitu loh terus kan pada baju aku masih basah kayak dan lain-lainnya juga masih basah terus ternyata udah pada nyoba tuh gen 10 sama Marsha Katrin sama Flora udah nyoba di depan terus kaya eh akhasil-khasil gitu-gitu mana bentar ya Nah iya makanya dipap otak kantor aja enggak aku tuh ngepap aku tuh pengen ngasih tahu kayak kondisi aku tuh se sebasah ini jadi kayak mau diterima atau enggak kalau enggak ya udah aku lagian aku udah basah enggak kuyuk kan jadi aku tuh kayak ngerasa yaudahlah udah sekalian basah aja nanti juga basah-basah juga gitu ngetiknya sih terus jadi bapak yang bapak yang ininya yang ojik onlinenya aku tinggalin terus aku bilang pas saya pesen gokart aja nggak papa ini tipnya diselesain gitu jadi kayak aku mengikhlaskan uangku karena iya sebab aku bukan masalah itu-itungan itu ya tapi kayak waktunya gitu loh sayang buat efek sediaris dua kali harus nepi dulu gitu-gitunya tapi aman kan Iya aman tapi emang aku agak kedinginan aja pas sampai kemarin gak mak yang masuk angin atau gimana iya tapi kamu gak sakit kan iya alhamdulillah tuh aku gak gak yang sakit gimana-gimana gitu loh tapi seru jadi ini pengalaman pertama aku naik ojol basah kuyuk soalnya biasanya tuh aku ya kehujanan kehujanan bentar nepi walaupun benar nepinya sampai hampir sejam tapi aku nggak basah ini banget paling basah terus tau gak sih Bapak gokata tuh yang kayak kasihan banget sama aku yang ya ampun deh udah ini banget apa namanya udah rapi-rapi banget malah jen iya ojol kepanasan pernah ojol kehujanan pernah ya sampai kaki aku belang nih sini sampai sekarang masih belang guys iya aku tuh aku tuh sebenarnya naik ojol naik ojek online bukan karena nggak ada yang antar aku yang antar ada aja sebenernya tapi aku tuh orang yang eh takut telat gitu padahal aku tahu aku nggak telat tapi aku tuh tipe yang takut telat jadi aku buru-buru pengen cepet sampai aja gitu bawaannya jadi itu itu kalau misalnya udah sampai rasanya ya udah kayak oh my god aku dateng aku sudah ada di tempat sebenernya aku ada kendaraan ya Alhamdulillah tapi nggak tahu aku aku suka aja sebab aku emang basically aku suka naik motor aku sebenernya lebih suka naik motor ini aku nggak pikpi tapi ini beneran bawa mobil sendiri saya iya pernah aku udah bisa bawa mobil sendiri tapi nggak tahu ya kalau misalnya di stilin tuh lebih enak sebenarnya iya sebenernya aku bisa bawa mobil sendiri aku udah bisa bawa mobil sendiri tapi nggak tahu ya udah deh guys aku mau siap-siap dulu soalnya aku juga belum make up aku belum keringin lambut aku belum nyatok dan yang pasti aku belum tahu mau kemana sebenernya Makasih Kak ya udah deh aku bacanya podium dulu ya enak nyetir sendiri tapi guys tau nggak sih sebenernya ini aku lanjut cerita lagi ya nyetir sendiri tuh nggak enak kalau misalnya abis kegiatan sejujurnya ya karena kalau kegiatan tuh pengennya dijemput aja ya saya capek ditambah rumah aku jauh Oke dari nomor 13 dulu ada kajimi keren terus ada kak Alsagia P ada kak Aan ada kak Kim Kim ada kak Rikzal ada kak Zulkarnayan ada kak Nigel ada kak Gel ini lucu banget namanya ini mirip Nigel dan kak Gel terus ada kabale ada nama rasang ada kak Valen ada kadito CKS dan yang pertama ada kadival wf48 makasih ya guys thanks all udah nonton ini sebenernya aku showroom iseng-isengan doang karena aku gabut nun ngezal eh dilaput aku juga masih beser Don nah kasih guys udah nonton bye bye ah yes ige ia End